Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Unpad Selenggarakan Kerses Budaya Sunda Secara Daring Rabu 13 Desember Dalam episode kali ini, Kerses Budaya Sunda mengangkat tema Islam di Tatar Sunda Yang diisi oleh gelar Taufik Kusumawardana SPD, Ketua Yayasan Buana Farman Semesta Dan pengelola The Farman Institute Pusat Kajian Sunda Serta dipandu oleh Ketua Pusat Digitalisasi Budaya Sunda Prof. Ganjar Kurnia Penyebaran Islam sendiri di Indonesia masuk di tahun 652 Masehi Sementara memasuki Tatar Jawa di abad ke-14 Ketua PDPBS Prof. Ganjar Kurnia mengatakan penyebaran Islam di Tatar Sunda Masuk melalui jalur perkawinan Serta ada keterikatan melalui unsur kenegaraan dan akulturasi budaya Tapi pribadasah mengalirnya adalah perkawinan yang paling pentingnya Soksana Rosna biasa direfleksikan ke Payun Ke Hiji sumberna Islam di Tatar Sunda Tadi diantawisna melalui perkawinan Harusna yang menyebarkan Islam juga Kedah melangkungan keluarga Kedah melalui perkawinan Utamilnya tidak tidak didik putra Tadi kan didik Yang salah saya Putra putra diajar Diajar ke didiknya Jentan Guman Sumberna Islam di Tatar Sunda di negara Indonesia Kepayuna Guman tung K basisna Ayah di keluarga Hiji Anu k2 Sumberna Islam Ayah patulah patalina Sarang unsur kenegaraan Gitu Jentan Kumargi rajana Tos Islam Harita Tiasa sumber kemana-mana Tapi Ketinggalin Sanes melalui pemaksaan Taitan Sanes melalui pemaksaan Malah Ketinggalin Nggak gunakan Metode-metode Akulturasi budaya Nggak gunakan Metode-metode budaya Dugikan Islam Tiasa sumber Kemana-mana Sementara itu PDPBS 28 Desember mendatang Akan mengadakan Kegiatan Pagelaran Keseratus Balai Rumawat Di Geraha Sanusi Harja Dinata Di Patiukur, Bandung Dari Bandung Jawa Barat Tim Liputan Melaporkan Dari Bandung